Kota Belu Kota Belu merupakan salah satu kota di Nusa Tenggara Timur. Belu dibatasi dengan Selat Ombai di bagian utara, Timur Leste di timur, Samudera Timur di selatan, dan Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Tengah Selah di bagian barat kota. Wisata Nusa Tenggara Timur sudah diakui sebagai salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia. Di sini banyak tempat wisata alam mempesona yang mengundang banyak wisatawan. Lalu wisata manakah yang sedang hits sekaligus memiliki pesona alam yang menakjubkan di Belu? Saya Atis dari Tim Doyan Wisata, dan ini adalah 10 tempat wisata di Belu paling populer yang wajib dikunjungi. Eeeet! Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum berlangganan, jangan lupa ditekan dulu tombol berlangganan di bawah ya, biar makin tahu lokasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Pantai Atapupu Pantai Atapupu dijuluki sebagai Pantai Pasir Putih. Berada di desa Kenebibi, Kekuluk, Mesak, Belu menyuguhkan pemandangan pasir putih yang indah dan dikelilingi oleh pohon bakau yang rindang di sekitar pantai. Wisatawan banyak ke sini untuk melihat matahari terbenam yang begitu indah memancarkan cahaya jingga di sekitar pantai membuat pasir putih semakin cantik. Pantai ini buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pulan Pehan Lembah Pulan Pehan menjadi salah satu rekomendasi dari 10 tempat wisata di Belu paling populer. Di sini, sobat bisa menikmati pemandangan lembah di kaki gunung lakaan. Alam yang masih alami membuatnya segar dan natural. Ada kegiatan atau aktivitas rutin yang dilakukan yaitu festival Pulan Pehan yang diadakan di sekitar lembah. Sobat bisa menyaksikan tarian likurai yang biasa diadakan benteng lapis 7 desa Birun. Kolam Susuk Kolam Susuk berada di desa Dua Laus, Kakuluk, Mesak, Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam Susuk mempunyai warna air yang berwarna putih. Karena tanah di bagian dasar berwarna agak keputih-putihan. Pantulan cahaya matahari dan langit yang berawan. Selain itu, banyak pepohonan hijau di sekitar kolam yang menambah daya tarik tersendiri. Teluk Gurita Rekomendasi 10 tempat wisata terbaik di Belu selanjutnya ada Teluk Gurita yang berada di desa Dua Laus, Kakuluk, Belu. Dulunya tempat ini adalah pelabuhan. Akan tetapi sekarang sudah menjadi tempat wisata yang memiliki air jernih. Di sana juga ada bukit dengan pemandangan laut lepas yang akan membuat sobat semakin terpikat. Air Terjun Mauhalek Air Terjun Mauhalek menjadi salah satu lokasi yang cukup populer di kota Belu. Tempat ini berada di Rayulun, Lasiolat, Belu, Nusa Tenggara Timur. Pemandangan air terjun ini sangat cantik dan alami. Masih sangat asri belum ada banyak pembangunan. Hal ini juga karena akses menuju lokasi cukup menantang dan menanjak. Oleh sebab itu, sobat harus berhati-hati ketika menuju ke atas. Meski demikian, rasa lelah akan berganti dengan rasa puas karena melihat pemandangan yang menakjubkan. Pantai Berluli Jika sobat mencari spot foto Instagramable, maka pantai ini sangat tepat dikunjungi. Berada di Umanen, Atambua, Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur. Otosobat akan lebih hits dengan perpaduan antara pasir putih, langit biru, dan tebing karang di bagian pinggirnya. Sobat juga bisa bermain dan menikmati pemandangan sore yang akan membuat sobat melepas stres. Benteng Ranuhitu Benteng ini dikenal juga sebagai benteng lapis tujuh makes yang merupakan bagian bersejarah dari lapisan pertahanan yang terdiri dari pintu masuk sampai ruang pertemuan berbentuk lingkaran. Bangunannya terbuat dari batu alami dan sebuah batu dengan ukuran lebih besar yang diakini sebagai singgah sana Raja Suku Umak Metan dahulu. Sementara batu yang memanjang di belakang singgah sana raja adalah makam Raja Pertama Kerajaan Dirun Raja Dasimanuleok. Bukit Kakeu Mantenu Sepuluh tempat wisata terbaik di Belu selanjutnya ada di Bukit Kakeu Mantenu yang memiliki pemandangan puncak bukit yang indah dan menjadi spot foto yang kekinian. Terdapat tulisan Lope Rau Manuk di puncak bukit yang menjadi ciri khas wisata ini. Sobat bisa mengabadikan momen indah di sini dengan keluarga, pasangan, ataupun teman-teman. Menjadikannya sebagai background foto juga sangat bagus. Bukit Batu Maudemu Destinasi selanjutnya ada di desa Maudemu Lamaknen Belu Nusa Cenggara Timur. Bukit Batu Maudemu menjadi bukit yang mengagumkan karena ada bebatuan karang laut di puncak bukit. Beberapa batuan tersebut diantaranya adalah batuan karang yang berongga dan menjadi habitat ratusan kera. Kemudian di atas bukit sobat bisa memandang keindahan kota Belu, pantai Atapupu, dan beberapa wilayah di timur Leste. Pacuan Kuda Desa Teni Umanu Pacuan Kuda Desa Teni Umanu Kecamatan Lain Manen Kota Belu Atraksi ini rutin dilakukan pada setiap tahun atau ketika ada momen tertentu. Peserta yang mengikuti ini juga tidak hanya warga setempat tapi juga dari wilayah lain. Mereka akan menjadi joki kuda memacu hingga garis finish untuk menentukan pemenang. Oke guys, itulah 10 tempat wisata di Belu paling populer yang wajib dikunjungi. Jangan lupa di-share biar teman-teman kamu juga pengen datang ke sini. Salam Doyan Wisata